Intro Tim khusus telah memaparkan pendalaman soal uji balistik oleh tim laboratorium forensik Polri terkait kasus kematian Brigadier J. Keterangan uji balistik tersebut dinilai penting karena bisa memberikan data terkait senjata apa yang digunakan dan siapa yang memiliki senjata tersebut. Selain itu, tes ini juga membuktikan fakta dari pengakuan para saksi termasuk para dae. Dikutip dari Kompas.com, Komisioner Komunas HAM M. Khoyro Anda menjelaskan perlunya hal ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta terkait tragedi tembak-menembak antara Baradae dan Almarhum Brigadier J. Seperti diketahui penembakan antara polisi tersebut terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo kawasan kompleks Polri, Durantiga, Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Akibat baku tembak tersebut, Brigadier J dinyatakan tewas sehingga fakta kejadian hanya diperoleh dari saksi termasuk Baradae. Oleh karenanya, penyedik pun melakukan uji balistik di TKP guna mendapatkan data terkait sudut penembakan, jarak tembakan, dan sebaran pengenaan peluru. Selain itu, pendalaman ini juga akan mengetes kejujuran para saksi termasuk Baradae. Diketahui, Komunas HAM menunda jadwal permintaan keterangan dari Pusat Laboratorium Forensik terkait uji balistik penggunaan senjata api dalam kasus Brigadier J. Seharusnya, kegiatan tersebut dilaksanakan hari ini, Rabu 3 Agustus, namun diundur ke hari Jumat 5 Agustus. Perubahan jadwal tersebut merupakan permintaan dari Ketua Tim Khusus Polri. Tim khusus disebut perlu menyiapkan bahan-bahan yang akan dibawa ke Komunas HAM. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!